Pemirsa jenazah Iskanur Rohmah 21 tahun yang ditemukan tewas terkapar di pinggir jalan kampung Tegal Gede, RT2 RW6, Desa Mekar, Muktisi, Karang Utara, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, terjadi pada Selasa 22 Maret 2022. Diduga wanita tersebut tewas, usai dibacok orang tak dikenal. Inilah proses evakuasi pengangkatan jenazah Iskanur Rohmah 21 tahun yang ditemukan tewas terkapar di pinggir jalan kampung Tegal Gede, RT2 RW6, Desa Mekar, Muktisi, Karang Utara, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi pada Selasa 22 Maret 2022. Diketahui korban bernama Iskanur Rohmah yang bekerja di salah satu perusahaan di kawasan Ejib, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Dirinya tewas akibat dibacok orang tak dikenal. Menurut salah seorang warga, Hendi, 65 tahun, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu korban hendak berangkat bekerja yang lalu dihadang pelaku yang berboncengan motor. Korban sempat bertariak dan warga pun berdatangan, namun pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung kabur. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan adanya tindak pidana pembunuhan langsung mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP. Kapolres Metro Bekasi, KBP, Gideon Arief Setiawan mendatangi langsung TKP untuk memberikan arahan dan mencari sumber untuk mengetahui identitas para pelaku. Saat dimintai keterangan, Kapolres mengungkapkan bahwa saat ini pihak kepolisian sedang mencari informasi dan sedang mendalami motif dibalik pembunuhan tersebut. Kapolres Metro Bekasi juga mengungkapkan dugaan sementara bahwa kasus pembunuhan ini diduga bermotif bukan pembegalan dan bukan perampokan karena seluruh barang berharga milik korban masih utuh. Korban kini sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramajati untuk dilakukan proses otopsi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.